Intro Harga ayam di Pati Jawa Tengah terus mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir pasca lebaran. Kenaikan harga ini membuat para pedagang dan pembeli sama-sama dirugikan. Terpantau di pasar Rogowongso, harga ayam sudah tembus Rp45.000 per kilonya. Kenaikan harga ayam dikelukan pedagang dan pembeli di pasar Rogowongso, Pati Jawa Tengah. Sebelumnya harga ayam di pasaran berkisar di angka Rp35.000 per kilogram. Namun saat ini harga ayam telah melonjak hingga mencapai Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dirasakan para pedagang sejak mereka memasuk stok ayam dari distributor. Salah satu pedagang ayam di pasar Rogowongso, Marsiah, mengungkapkan bahwa kenaikan harga ini cukup signifikan dan berdampak pada omset penjualannya. Penjualan menurun drastis karena banyak pembeli yang beralih ke sumber protein lain. Pedagang menduga kenaikan harga ayam ini dipicu oleh beberapa faktor. Seperti harga pakan yang mahal atau memang karena momentum lebaran. Yang biasanya memang terjadi peningkatan permintaan. Dada, dada, sama sayap, sama caket, sama kepala itu murah, 1,20 ribu per kilo E. Dagingnya 45. Itu sejak kapan itu? Ya sejak mulai lebaran ini lepasan. Seminggu terakhir ini. Itu kenapa bapaknya bapaknya bapak disana itu? Dari PT-nya masih. Kan belinya disana kan udah mahal. Mungkin ya gak tau mungkin pakanya mahal atau bapaknya gak tau. Mungkin kalau dengan harga ini harapannya bagaimana? Stabil lagi atau bapaknya? Ya, disana kan ya untuk stabil lagi mas. Biar pembelinya terumas tidak berkurang. Sementara itu pembeli yang menggunakan ayam untuk kebutuhan dagangnya. Seperti penjual mie ayam Sunda juga mengeluhkan kenaikan harga ini. Salah satu penjual mie ayam Sunda, Nana Mulyana. Berharap harga ayam bisa segera kembali stabil. Mengingat ia membeli hingga 8 kg perharinya. Harus turun ya? Ya, iya lebaran. Kalau lebaran itu menyadari bahwa semua itu kan mahal. Tapi kalau udah habis lebaran kan mesti turun lagi. Tapi kalau sebagai pembeli keberatan gak pak dengan naiknya harga ini pak? Enggak kalau lebaran. Biasanya beli berapa pak kalau harga normal itu? Kalau normalnya itu Rp3.600. Rp3.600 ya? Ini mah dibakai apa pak? Ayamnya apa? Saya jualan mie ayam, ayam sunda lembut kuring itu. Oh, jualan mie ayam? Ayam sunda lembut kuring. Harapannya mungkin harganya normal lagi atau bagaimana? Ya, harus normal lagi ya. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Selamat menikmati.